Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya bagaimana sikap manisnya Dian kepada Tia sekarang ini Tentu saja Tia itu pun semakin meleleh Mas Dian bersikap manis kayak gini, pasti karena sebentar lagi mau ninggalin aku Tetapi ternyata di pikiran Tia itu malah yang aneh-aneh Disini dia mengira kalau Dian bersikap manis karena sebentar lagi Dian akan meninggalkannya Dan kalian bisa melihat ya betapa kagetnya Tia ketika sang suami memuji dirinya Ya pastinya seneng banget ya di dalam hati Dian gak akan pernah meninggalkan kamu Sementara itu terlihat Dian yang pulang dan memberi kabar kepada aura tentang mama Tia Dan kelihatannya aura bahagia banget Karena ada aura sebagai pengikat kalian Kemudian terlihat ya disini Hani itu takut banget kalau Dian akan menceraikannya Kemudian Wulan mengatakan kalau semuanya itu gak mungkin Karena ada aura yang menjadi pengikat mereka berdua Kenapa? Papa sampai harus ke kantor polisi? Sementara itu terlihat Jino yang lagi membuntutin papanya ke kantor polisi Ya tentu saja Jino penasaran banget ya untuk apa sih papanya sampai ke kantor polisi segala Ya kamu tenang aja saya akan bayar Tapi kamu harus selesai tugas kamu Kemudian kembali ke Hani yang lagi teleponan dengan orang suruhannya Orang suruhannya tuh nagih uang 2 juta sisa kekurangannya Tetapi ternyata Hani meminta orang itu untuk menyelesaikan dulu mencelakai Tia Tentu saja Hani kaget banget ya Ternyata Dian mendengarkan obrolannya dengan orang suruhannya itu Tentu saja Dian begitu sangat marah mendengarnya Dan sekarang ini akhirnya Dian tahu Kalau ternyata Hani lah orang yang telah membuat Tia jelaka Ketika tadi Tia berada di danau Dan tentu saja Dian pun emosi Dia pun langsung menampar Hani Dan kalian bisa lihat ya Hani begitu sangat shock Dan tentu saja Hani gak menyangka Kalau Dian akan menamparnya seperti itu Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang Pada hari ini hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 Nah bagaimanakah kelanjutannya Sepertinya bakalan semakin seru Dimana di awal trailer kita disuguhi yang manis-manis ketika Dian bersama dengan Tia Tetapi ternyata ketika Dian pulang ke rumah Dia mendengar Hani yang lagi teleponan dengan orang suruhannya Ya ternyata Hani adalah orang yang mencelakai Tia Tentu saja Dian pun emosi Dan saking emosinya Dian pun sampai menampar Hani Nah tentunya penasarankan bagaimanakah kelanjutannya Simak kelanjutannya bersama dengan gugu coba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye bye